Hai semua, balik lagi di galeri jam tangan, Joe disini. Ini adalah Casio G-Shock Limited Edition. Rupa yang menawan, fitur melimpah, desain yang gak pasaran, bikin jam ini susah didapetin, dan jadi banyak incaran orang. Seperti apa sih detailnya? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini. Ini adalah Casio G-Shock GW-B5600-GZ-1ADR. Buat yang baru mampir, langsung aja subscribe, dan aktifin loncengnya, karena disini kita memberikan info-info menarik seputar jam tangan. Nah, jam ini tuh Limited Edition Gorilla Series, bro. Gorilla itu adalah grup musik kartun gitu. Ya, saya gak tau banyak, yang pasti jam ini tuh berhubungan dengan si film tersebut lah ya. Di seri ini memakai box yang sama dengan G-Shock lainnya, tapi disini tuh bertema gorillas tadi. Nih, ada tulisan gorillasnya. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, di dalamnya ini ada garansi resmi Indonesia juga ya, bro. Jadi, walaupun Limited Edition, tetap ada garansi resmi Indonesia-nya. Ada garansi internasional juga, terus ada kita panduan. Ini agak beda sih, biasanya tuh kayak buku, tapi ini kayak lipetan gitu. Bukan lipetan lemak ya, bro. Langsung kita buka aja pembatasnya. Yap, ada boxnya, bro. Keren abis. Kalau boxnya kayak gini mah, bisa buat pajangan, bro. Taruh di meja gitu kan. Beli Limited Edition. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dalamnya, bro. Sumpah, keren banget sih, bro. Perpaduan warna pink sama birunya. Ini gak norah aja gitu. Ini buat dipakai orang-orang dewasa juga masih oke sih menurut saya. Sebenarnya masih kayak bocah sih, tapi ya gimana ya? Warna-warna bocah tuh beda, bro. Yang ini punya warna dasar hitam berbahan resin yang gak ada embel-embel karbon dan lain-lain. Yang jelas bahannya ini terasa cukup solid. Bodinya ini berbentuk oktagon atau persegi lapan yang memiliki dial fullscreen berjenis digital. Tanpa ada sekat-sekat yang mungkin untuk sebagian orang itu penting. Tapi saya lebih suka yang plong gini. Jadi terasa lebih minimalis aja. Di dalam dialnya ini ada bezel berwarna pink biru. Temanya sijam ini. Dan di samping bezelnya ini ada solar panelnya buruk. Karena jam ini punya fitur tough solar. Nah, panelnya ini ada di deket bezelnya ini. Jam ini punya penguncian strap berjenis single pin buckle. Dengan bahan material cashback berjenis stainless steel. Yang memiliki finishing berserat gini tuh bikin jam ini makin terasa solid. Ya, sampai sedetail itu sih bro ngasih finishing berserat di bagian cashback. Jam ini juga dibekali dengan fitur keamanan shock resistant dan water resistant yang diklaim hingga 200 meter. Bukan cuma itu, jam ini juga memberikan fitur bluetooth link. Dimana kamu bisa konekin jam ini ke smartphone kalian. Caranya kalian harus download aplikasinya namanya G-Shock Connected. Buka aplikasinya, kalian langsung disuruh konekin device-nya. Caranya tekan tombol mode sampai ada tulisan hold. Terus tekan jangan sampai dilepas sampai bunyi beep satu kali lagi. Langsung aja di pairing. Terus di app-nya kalian cari seri jamnya. Nah, disini saya gak bisa masuk ya bro. Cek pengaturan di app-nya. Juga gak ada device yang connect. Nah, kalau kalian nemuin masalah kayak gini. Caranya itu, lakukan cara yang seperti tadi diulangin lagi. Terus kalian langsung pencet-pencet di sekitaran sini bro. Di sekitaran tengah ini. Soalnya nanti ada pop-up yang bentar banget keluarnya. Jadi harus cepet. Kalau udah masuk kayak gini, jam kalian pasti langsung sinkron otomatis. Dengan waktu di jam dan waktu di smartphone kalian tuh langsung sinkron otomatis gitu. Si jamnya menyesuaiin smartphone. Terus kalian bisa langsung setting dari smartphone-nya ini. Nah, fitur lain dari jam ini tuh ada work time, tapi hanya 5 negara saja. Terus adalah RAM, stopwatch, dan timer. Cara ngaturnya, tekan tombol adjust dan tahan sampai bunyi beep satu kali. Disitu kalian bisa atur mulai dari zona waktu. Daylight Shipping Time. Detik. Jam. Menit. Tahun. Tanggal. Bulan. Mode waktu. Mode tanggal. Ada bahasa juga. Terus suara beep. Durasi lampu. Nah, ini gelombang reseptor. Terus, tough solarnya. Jam ini juga punya auto-like ya, bro. Like-nya ini ada logonya juga. Carang aktifinnya tekan tombol like sampai ada logo LT. Jam ini punya berat sekitar 56 gram. Luas bodi sekitar 43 mm x 30 mm. Dengan ketebalan yang hanya sekitar 12 mm dan strip sekitar 25 mm. Kalau menurut saya desain udah oke, warna oke, fitur oke, kemasan oke, mungkin hanya kurang kompas dan temperatur aja, bro. Biar perfect, tapi dikasih tab solar dan bluetooth link aja, saya udah cukup kok. Kompas dan temperatur juga gak guna-guna amat sih buat saya. Kalau kalian mau dapetin si limited edition ini, langsung aja bro, klik link yang ada di deskripsi yang paling bawah. Keburu abis cepetan. Ya, semoga aja kalian beruntung lah ya dapetin si jam limited edition ini. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info-info lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya and cheerio. Sampai jumpa di video selanjutnya.